Hai 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 dan halo semua masih ketemu dengan saya di playlist tutorial belajar seri machine learning melanjutkan dari module clustering kemarin di video yang linknya ada di atas sini kita sudah bahas tentang algoritma hierarchical clustering nah kali ini kita akan ulas tentang algoritma TSM atau singkatan dari p-distribute stokestik neighbor embedding kalau menurut saya algoritma ini lebih condong ke dimensional reduction ketimbang model clustering alasannya pertama karena basically rasa-rasanya seperti enggak ada perhitungan jarak antar dua titik seperti yang ada di algoritma k-means atau hierarchical clustering terus alasan yang kedua memang karena secara visual lebih similar ke model clustering clustering nah di eksperimen kita kali ini misinya pun masih sama dengan yang sebelumnya yaitu memprediksi di cluster berapa dari inputan usia dan gaji yang diberikan cuman sekali lagi karena dua alasan yang yang tadi saya sebutkan saya masih menggunakan algoritma k-means sebagai alat bantu untuk mempermudah prediksi jadi file dasar yang kita buka adalah file yang digunakan saat eksperimen dengan clustering k-means nah video detail tentang algoritma clustering k-means kalian bisa lihat dari link yang ada di atas ini nah secara library yang digunakan masih sama dengan kira-kira clustering jadi ada pendas ada nampai si ben matplotlib dan scikit cuman kita menambahkan satu lagi untuk manifesto k-means dari scikit selamat menikmati nah jadi disini akan saya ganti dulu di sme coba gitu ya kemudian berikutnya adalah saya coba untuk menambahkan satu lagi untuk import scikit untuk yang manifold atau psn-e jadi ini import kemudian psn-e oke coba kita run dulu sambil menunggu untuk data kita masih menggunakan data yang sama dari yang sebelumnya yaitu dari vlog 101 kalian bisa lihat detailnya di video yang ada di link di atas ini nah oke gak ada problem disini sekarang kita lanjut untuk sel yang berikutnya disini saya cuma hanya mengganti menjadi vlog ke 129 oke tinggal saya run saja nah berikutnya adalah untuk yang sel ke 3 disini saya juga tidak ada melakukan perubahan saya hanya mengganti data frame dari vlog 127 ke vlog 129 dimana untuk variable X itu menyimpan data usia dan gaji sementara untuk variable Y nya itu adalah target variable untuk yang diprediksi yaitu skor belanja oke kemudian untuk yang si burn nya juga saya ganti menjadi 129 sisanya tidak ada perubahan ya jadi ini sudah oke berikutnya adalah saya coba untuk ini saya hape saja lah ya gak bingung ini kemarin dari kamin gak kepake jadi saya sel aja langsung oke berikutnya untuk TSNE itu membutuhkan komponen ada parameter komponen dan juga parameter perplexity jadi disini saya tambahkan dulu n random variable yang membuat untuk randomizer nya saya isi dengan 0 kemudian jumlah dari komponen nya n com itu saya isi angka 2 untuk 2 dimensi kemudian juga untuk perplexity nya perplex saya isi dengan saya coba untuk 50 oke nah berikutnya hampir sama dengan yang sebelumnya jadi variable X yang tadi di atas sudah kita siapkan disini ya ini harus kita ubah dulu ke dalam array nya nanti jadi ini setidak saya ubah oke berikutnya adalah saya coba untuk menambahkan proses dari perhitungan fitness nya dari TSN yaitu saya masukkan ke variable TSN kemudian TSN oke variable nya yang pertama adalah n komponen ini saya isi dengan mkom kemudian untuk yang kedua yaitu perplex ya perplex ini saya tidak kebawah biar nampak oke oke ini perplexity saya ganti saya isi dengan variable perplex oke kemudian kita akan lakukan fit disini belum ada ya fit transform oke yang kita fit adalah variable X tadi yang kita ubah menjadi array dalam nanti oke nah berikutnya kita masih menggunakan tadi yang seperti saya sampaikan kita masih menggunakan k-means untuk melakukan visualisasi clusteringnya jadi disini n-cluster masih saya samakan dengan 5 cluster kemudian untuk berikutnya juga masih sama ini k-means n-cluster kemudian fitness X nya terus coba kita akan buat juga ini cluster center karena menggunakan ke-means oke jadi mungkin ini tidak ada perubahan di sisa dari kode ini kita cukup tinggalkan saja kalau tidak ada error kita bisa lanjut ke cell yang berikutnya bersama dengan algoritma yang sebelumnya kita pernah buat yaitu k-means kita disini tetap menambahkan fungsi dari labeling untuk menyisipkan kolom cluster di data frame vlog 129 oke cukup disini saja kita tinggal di run oke jadi dari sini kita bisa lihat bahwa untuk data frame vlog 129 itu sudah ada kolom cluster di bawahnya kalau misalnya disini ya disini ini sudah diisi dengan labeling cluster yang sudah kita print disini ya oke jadi untuk cell berikutnya kita akan isi dengan penggambaran dari plottingnya jadi disini tidak ada perubahan kecuali untuk mempersimple atau menyelhanakan saya tinggal ganti disini tadi yang variable x menjadi variable tsm yang bersumber dari ini ya kode ini oke kemudian untuk variable yang y nya pun juga akan kita ganti dari x menjadi tsm nah untuk yang color nya saya akan ambil dari kolom cluster dari data frame vlog 129 marker nya untuk kali ini saya akan ganti menjadi plus ya dengan alpha yang sama setengah kemudian saya tidak akan menggunakan center dari kemins ini saya hapus saja kemudian kemudian yang title saya ganti dengan tsm untuk x label masih sama usia dan y label itu adalah gaji jadi dari sini kita cukup kita run saja maka hasilnya adalah seperti ini ya jadi ini marker yang saya ganti dari O menjadi plus ini adalah distribusi dari sebaran data untuk clustering di SNA jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa ini sebenarnya mendekati dari dimensional reduction kalau kita lihat di sumbu x usia itu range nya dari min 7,5 sampai dengan 7,5 sementara untuk sumbu y nya itu dari min 6 ke arah 4 jadi disini ada reduction dari dimensi data yang sudah diolah menggunakan proses fitness transform fit dari TSNE oke di sel berikutnya seperti biasa kita akan menguji dengan data yang kita input ini tidak ada perubahan mungkin kecuali di jadi jadi kita akan sama dengan proses yang ada di k-means jadi kita tinggal run saja kita isikan dengan inputan yang sebelumnya yaitu usia 60 kemudian bagi itu ada 80 kita run dan prediksi clusternya berada pada cluster keempat nah berikutnya kita akan gambarkan dari plot hasil dari inputannya ini tidak ada perubahan kecuali ini mungkin saya ganti TSNE kemudian juga untuk yang Y nya juga TSNE kemudian untuk coloringnya saya ganti dari VLOG 127 ke 129 markernya juga saya ganti menjadi plus saya turunkan dulu biar terlihat oke seperti ini centernya saya hapus oke kemudian untuk clusternya saya ganti dari kemins ke TSNE usia dan gaji tidak ada perubahan oke berikutnya adalah saya ingin menampilkan hasil dari fitness yang dari data yang tadi kita masukkan jadi disini akan saya ubah dulu saya tempatkan dulu satu variable ya yang yang menambahkan inputan data ke dalam ke dalam x jadi ini saya buat dulu satu variable x kemudian menggunakan function nanti yaitu append oke append yang saya tambahkan adalah x dari data oke oke kemudian aksisnya adalah setting dengan angka 0 nah karena disini data dalam bentuk 6p jadi untuk data sendiri kita akan ubah juga menjadi 6p ya karena disini masih area biasa sehingga data sama dengan nanti fungsinya itu array array kemudian yang kita ubah adalah array data oke seperti ini nah dari sini berikutnya adalah kita coba untuk fit ulang jadi saya tambahkan disini variable tsn2 sama dengan tsn2 ya variabelnya sama dengan tadi seperti yang di atas jadi n komponen sama dengan n com n com oke kemudian berikutnya adalah perplexity isinya sama yaitu perplex oke kemudian fit transform yang kita fit adalah variable xx yang sudah ditambahkan dengan data yang berbaru nah oke selanjutnya adalah kita tinggal menggambarkan floatingnya jadi yang akan kita gambarkan disini adalah seluruh sebaran data yang ada di tsn2 sehingga disini saya ubah dari gaji menjadi tsn2 yang kita ambil seluruhnya dari kolom pertama terus juga untuk yang gaji saya ubah tsn2 dari kolom yang kedua untuk markernya untuk markernya saya ubah menjadi O oke kemudian untuk colornya masih sama red ya size-nya saya ganti menjadi alpha saja alpha 0,25 terakhir PLTC tidak berubah oke sekarang coba kita run saja untuk sel kode yang terakhir ini maka kita bisa lihat hasilnya adalah seperti ini jadi klasternya mengalami perubahan secara distribusinya kita bisa lihat ada marker ini yang baru yang merah ini ini menunjukkan bahwa kenapa tsn2 sendiri ini saya katakan bukan sebagai sebuah clustering tapi lebih cenderung kepada dimensional reduction oke jadi untuk sekali lagi untuk tsn2 sendiri ini saya masih gunakan kmin sebagai alat bantu untuk membuat cluster nah jadi mungkin cukup ini dulu yang bisa saya share buat kalian semuanya silahkan subscribe bila kalian belum like dan share video ini bila kalian suka jumpa lagi nanti di video yang berikutnya untuk algoritma terakhir di clustering yaitu di bscan jadi stay tune terus di playlist ini bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati